Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat, ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam mengkotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matthew 16 ayat 16-26 tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada tiga hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapak itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firmannya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat apakah kita tetap menaati firman. Yohanes 14 ayat 15 berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan nyakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6 Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Di sinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, ah biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapak yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!